Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Teman-teman Terima kasih telah menonton Jangan menonton Jangan menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kewirausahaan, sangat suka tapi kita dudukan kewirausahaannya yang bisa memberikan dampak bagi orang banyak design thinking menjadi media yang sangat tepat, karena kita bisa mencari hidden pattern, tidak hanya pada mahasiswa tidak pada anak mudanya tapi juga pada hidden pattern pada masyarakat yang dibelankannya design thinking personality itu empathy, ini yang paling penting dalam design thinking mau berempati sama orang lain integral thinking, optimis experimentalism kolaborasi, ini yang kita coba dalam wadah social enterprise social enterprise menjadi menarik, kenapa? karena ada unsur bisnis, anak muda tentunya pengen banyak dan lain-lain, tetapi pelan-pelan digeser memiliki dampak yang banyak bagi masyarakat sekitar kita coba buat konsep namanya local endless, dimana disitu local culture, local communities local content, local value local wisdom, kita generate local genius baru-baru kalau menurut Han Doko, local is the new global jadi inilah konsep dimana kita bisa menang di era persaingan MEA misalnya, karena kita bergerak di bidang kelompalan kita yang paling penting dalam design thinking itu adalah bukan aksesoris, buat fasilitas, bukan infrastructure tapi perubahan perilaku yang paling mahal adalah membuat ekosistemnya pertama kali kami mencoba untuk mereplikasi BJJF Bandung gratis di forum di Jatin Ammar karena terlalu jauh, 33 km dari Jatin Ammar ke Bandung setiap hari Rabu, maka kita buat setiap hari di Kamis di sana Rabu, di sini Kamisan coba pelan-pelan di hari Rabu disampaikan lagi di Kamis di Jatin Ammar begitu sampai sekarang kita buat jadi tentor di Jatin Forum replikasi dari BJJF di setiap proses itu, kita menemukan perkenalkan yang namanya proses kreatif proses kreatif itu selalu berlaku dari situ kalau kita punya ide, pasti dia bilang hey, this is going to be awesome ini keren banget nih idenya begitu di jalan oh, pernata susah ya this is hard this is terrible and I am terrible ketipu dan lain-lain segala-lain tetapi proses kreatif ini selalu kita endorse sama temen-temen bahwa yang memiliki ide, pasti awalnya adalah this is going to be awesome tapi setelah I am terrible berikutnya, that was awesome tapi untuk menemani proses ini kita perlu komunitas perlu keilmuan perlu pendampingan sehingga tidak terlalu curap tapi akan sedikit landar ini adalah produk-produk yang kita coba bina sampai saat ini ada 40-60 komunitas contohnya disini adalah Megaburl Fruits Up ada Somae Sayu ada Yurgut ada Cekotatos ada Nons ini punya cerita yang sangat banyak karena setiap produk ini ini punya linkage antara desa dan kota contohnya yang di Fruits Up misalnya dia punya 5 daerah Sirebon, Ruda Mahi, Majalika, Kuningan, dan Zubang untuk kategori kategori buah untuk ini disimahi ini contohnya setiap anak muda menjadi porosnya untuk membagikan hulu dan hidil dihulu anak muda itu jadi mau turun ke desa karena kepentingan kewirausahaannya karena kepentingan supply demand-nya supply-nya menjaga supply-nya biasanya kalau menit ibu dibangkatkan kemampuan pengolahannya kemudian bahan pengolahan jadinya diolah menjadi bahan jadinya bahan jadinya dijual di urban areas tapi kalau kita tanya dimana produk-produk ini bisa didapatkan tidak di supermarket-supermarket besar tapi ada golongan di urban areas biasanya kelompok ini di ibu pengajian ibu-ibu itu dan lain-lain jadi pemberdayaannya bisa dilakukan di hulu tengah dan hilir sisanya adalah usaha-usaha bidang jasa jadi satu dari hulu ke hilir bisa mengakibatkan 5 usaha berbeda hulu di pedesaan tengah di anak muda hilir ibu-ibu tengahnya anak muda dengan kreatifitasnya masing-masing yang menarik adalah behavior change behavior change ini kenapa? teman-teman ini yang ada di desa Semedang, Gadur, Cirebon, Cipagran, Semangin pelan-pelan menjadi penyuka kimia penyuka biologi mata pula yang perlu di tehnya bagus matematikanya keren dan lain-lain kenapa? karena ada kebutuhan tidak lagi mengejar A tidak lagi mengejar B tidak lagi mengejar nilai tetapi mengejar nilai dan manfaat yang paling menarik juga adalah perubahan ini memang didesain khusus dengan metodologi design thinking contohnya kalau ngumpulin ibu-ibu di Garut seperti apa? sudut pandangnya adalah sudut ibu pandang ibu-ibu di Garut biasanya mereka sewek tapi kalau yang dicimahi gak bisa kalau dicimahi harus malu dari jam 8 sampai jam 12 kita tidak bisa memaksakan diri sendiri dengan mengumpulannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan yang paling menarik adalah yang paling nafal adalah ekosistemnya ekosistemnya ketika beberapa usaha social entrepreneur itu berhasil dibangkitkan maka akan membangkitkan banyak orang dan jumlah masyarakat mau berikut serta atau terlibat dalam kebaikan tetapi dengan benang-benang entrepreneurship ini yang dimaksud dengan social enterprise bahan-bahan baku dijual mahal di kota tetapi sebagian profitnya dijatuhkan pada usaha entrepreneurial sebagian profitnya dijatuhkan pada hulu, pada desa sehingga kita mempunyai dampak yang sangat baik ketika social enterprise tidak hanya semata-mata memperkaya peranan pemuda di tingkat entrepreneurialnya tetapi juga memberikan dampak bagi ruler teman-teman ini beberapa tahun ini menjadi juara jumlahnya jumlahnya sudah sampai 40-60 orang yang sudah jadi yang mau sekitar 100 tetapi ini change by design ketika teman-teman ini memiliki mata kuliah ekonomi misalnya C tetapi mereka menjadi yang paling pandai dan tanda untuk menghitung HPP BDP dan lain-lain begitu juga dengan mata kuliah-mata kuliah saya selalu change by design design thinking approach in social entrepreneurship affects a bigger opportunity to generate more local genius jadi pendekatan-pendekatan ini yang menjadi menarik bagaimana kita mendorong teman-teman untuk mau bergelut di pemberdayaan masyarakat observe deeper find a hidden pattern learn to advertise by changing their view of policy intinya adalah bagaimana kita mengubah sudut pandang agar kita bisa memanfaat bagaimana lain yang terakhir adalah ide itu bisa saja terbentuk dari pikiran-pikiran yang miliar tetapi yang paling penting design thinking itu bukan breakthrough yang tiba-tiba terjadi tetapi terjadi dengan iterative cycle dengan prototyping testing dan reviving mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih